yuh besti buat kalian penikmat bakso sini merapat di daerah Ciputa Tanggerang Selatan ada bakso yang punyanya mantan chef bintang 5 yaps ini dia bakso ala chef wah liat aja tuh baksonya yang berenang-renang manja di kuali udah memanggil banget kan besti 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 apa teh Shantua galak banget teh Shantai hari ini seneng-seneng tahu banget ya kalau aku suka banget bakso makanya aku diajak ke sini nih ini di daerah Ciputang ada bakso ala chef Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam Pak ya apa kawan Pak baik-baik Bapak bakso ala chef boleh lihat nggak boleh intip enggak seperti apa sih bakso ala chef itu ya Mari kok aja banget sabar waduh Wow kali ini tetes sama Shannon langsung gagal fokus sama perbaksoan yang ada di kuali lo besti biar semakin gurih kita masukin dulu tetelannya kedalam buah baksonya besti Nah baru deh kita masukin sayurannya ke mangkok tapi kalau mau pakai mie juga bisa ya lanjut tambahkan bumbu penyedap untuk luk baksonya disini Shannon pesen yang double pakai bakso urat telur dan juga bakso rawitnya nggak lupa tambahin tahu dan tetelannya yang gemau ini terakhir tinggal disiram deh sama kuah kadunya yang super lekko besti biar makin menyala kasih kecap saus dan juga sambal di atasnya ya wih siapa nih yang jadi pada lapar ngelihatnya ini besti lihat ya besonya komplit banget tuh ada baso urat baso rawit segala macam ada tinggal kita nikmati disini ada mie ayam ya Pak ada apa ini sekalian pesan mie ayamnya ayo mari kita nikmati sekalian nunggu yang Shannon kita tunggu di meja aja ya ayo teh let's go waaah ini dia besti akhirnya aku bener-bener penasaran sama si rasa kuahnya karena tadi dia bilang pun si kuahnya itu bener-bener ini kayak sopiga gitu ya betul kita coba aja langsung gimana ya bismillah hmm bener-bener ya ngaldu dagingnya berasa banget bener-bener gimana kalau kita coba satu dulu bakso halusnya ya baksonya kenyal dan daging banget besti pokoknya sekali coba langsung jatuh hati deh oke ini udah ada sambalnya juga ya di dalam ini baso rawit yang kalau masang tekstur basonya endol enak aku suka biar makin endol kita racik ya mari kita racik mis dasem betul oke biar mis dasem seperti biasa ya kita kasih saus dulu woy deh 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 kasih kecap ya kasih sambal besti langsung kita aduk gimana yuk mari kita aduk wow yuk mari makan adu du 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 setelah diracik rasanya semakin menawan dan bikin gagal fokus tuh ini tahunya tadi ya gak cuma tahu dalamannya ada isian adonan bakso nya dan banyak juga tuh liat dalam juga ya nah sekarang kita nikmati tetelannya liat tetelannya membuncah ini kayak gaji-gaji kalo tapi gaji yang gak lumer namanya janduk Mari makan. Yang dulu. Yang bikin di sini beda Besti, kuah kaldunya itu rempah-rempahnya seperti sob iga yang warnanya coklat pekat. Tuh, ini baso rawitnya benar-benar sih rawitnya tuh ya. Jadi cuma kayak diulek kasar kayak gitu, dicampurin tetap ada daging cincangnya. Jadi rasa pedesnya berasa, nggak cuma pedes tapi gurih dari daging cincangnya juga berasa. Nah, aku penasaran sekarang sama baso uratnya. Karena dari ukuran semua baksonya, ini induknya, si baso urat ini paling gede. Adonan baksonya nggak bercanda Besti, ini sih nikmatnya pake banget. Wuh, ini benar-benar baso uratnya ya, uratnya berasa banget tapi dagingnya juga berasa. Jadi kalau baso urat ini nggak ada isian ya Besti. Iya. Jadi si urat-uratnya udah dicampur sama adonannya. Tapi di setiap gigitan, setiap kita ngunyah, itu berasa uratnya. Baso telur punya aku, dia agak. Terima kasih telah menonton. Bumbunya ke dalam air mendidih. Untuk merebus minyak harus sambil diaduk-aduk biar nggak menggumpal ya. Kalau udah matang, lanjut masukkan ke mangkuk dan aduk-aduk sampai semua bumbunya menyatu dengan sempurna. Lanjut, disusul sama sayuran. Topping ayam cincangnya yang gede-gede. Dan terakhir, beri taburan daun bawang dan bawang goreng biar makin cedep Besti. Uh, basonya udah endol. Sekarang tinggal kita coba mie ayam. Kalau kita lihat ya, dari jenis toppingan ayamnya, ini potongannya gede-gede banget. Dan jenis si ayamnya itu kayak semur kuning gitu. Kita coba aja langsung gimana. Yuk, mari. Potongan ayamnya nggak main-main. Bumbunya yang asin gurih juga menonjol lho. Full daging ya ayamnya ya? Iya, full daging ini. Kita coba tingkat kekenyalan minyak ya. Oke, tanpa kuahnya dulu ya? Iya, yuk. Makan mie ayam atau bakso gini emang paling pas dimakan sore-sore menjelang malam kayak gini, Besti. Penikmat mie ayam sih pasti puas banget deh. Karena seporsi mie ayam di sini cuma 13 ribu aja lho. Wow, mie kenyalannya pas ya? Pas banget, kenyalnya. Dan aku ngerasa ada sedikit perbedaan dengan bak mie. Apa tuh teh? Bak mie, kalau bak mie ramen tuh kayak lebih lembut gitu ya. Lebih lembut. Kalau ini tuh lebih bertekstur si mie-nya. Kalau aku mau dibikin nyemak, jadi aku mau kasih kuah sedikit. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Minta saus, kecap. Seperti biasa ya, seperti halnya bakso, si mie ayam ini kita bikin. Seperti biasa. Kita bikin mis dasem. Mis dasem. Aduh. Mari makan, Besti. Udah ada ayamnya, udah ada mie-nya. Tinggal kita makan. Mari. Ditambah persambelan duniawi, alamak, ini dia yang dicari-cari, Besti. Rasanya semakin memunca. Aduh Besti, ini setelah diracik, kuah nyampur semuanya. Nyemak kayak gini, endol banget. Nah langsung seger. Langsung kita rating aja gimana? Langsung yuk. Ratingnya untuk bakso ala chef yang ada di Ciputat, ya. Dari 1. 1 sampai 10. Ratingnya adalah... 10. Yeay. Besti, kalian pecinta bakso, wajib cobain makan bakso di sini, ya. Tandanya bikin lapar. Top drop. Terima kasih. Terima kasih.